Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kembali lagi sama saya kali ini saya akan share tentang bagaimana caranya mengganti password dan nama wifi router modem orang lain ya saya sudah terhubung sama wifi ini nih ada wifi gratisan ya dan di sandi saya itunya pakai WPA itunya WPA tester ya kalau kalian ingin itu download aja aplikasi hackwp nya tapi kali ini gue akan bahas tentang bagaimana caranya mengganti password dan nama WP nya tanpa diketahui orang lain melalui Android ya hal pertama yang aplikasi yang harus lo punya itu ini nih aplikasi router setup ada di playstore ya tinggal lo download aja oke kita langsung masuk ke router setup nya tampilannya seperti ini ya kawan-kawan nih aplikasinya kita open router page router open page dan pastinya kita akan langsung diarahkan ke up ke halaman webnya oke langsung gini ya masuk tuh kan teman-teman disini kita kelihatan kita bisa mengganti kita bisa mengganti apapun ya kita bisa istilahnya membatasi berapa jaringan yang masuk ke WP ini kan teman-teman disini banyak ntar gue kasih passwordnya password bawaannya supaya masuk ke halaman jt ini ya kan ini gue udah masuk kalau gue ingin istilahnya ingin rubah ya gue tinggal rubah aja semau gue dan ingat teman-teman jangan gunakan apa namanya jangan gunakan cara ini buat keburukan ya gue gak mau istilahnya kita bisa lihat disini kita bisa atur nama dan password IP sesuka kita tanpa diketahui pemilik router itu sendiri nanti gue akan kasih passwordnya terus aplikasinya ada di link deskripsi ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh